Intro Halo everyone, dengan gue Sony disini Mau ngelanjutin seri kedua dari TLM List Game-Game Sim Building Kalau kalian belum liat yang seri satunya bisa klik di kartu di atas Atau gue kasih linknya di deskripsi Sebelum gue lanjut, ada sponsor TLM yang mau lewat dulu ROG503 VD Sebuah entry level gaming laptop dengan desain minimalistik yang tipis Dengan layar terbaik di kelasnya dengan 100% sRGB Dan dengan 2 tahun masa garansi Oke, kita sekarang lanjut ke game yang pertama Yaitu dengan judul SimCity Yes, ini game memang banyak dapet backlash saat awal rilisnya Bahkan gue pribadi waktu keluar game ini janji gak akan mau beli Karena merusak seri legenda dari Maxis Tapi game ini tetap memiliki sesuatu yang City Building lainnya gak memilikinya Dan karena alasan-alasan ini gue tetap membelinya Game ini tetap memiliki fungsi dan algoritma yang sangat terkenal Di seri SimCity milik Maxis Semua City Planning harus dibuat dengan sempurna Untuk bikin kota yang besar dan sukses Memang di game ini beda jauh dengan SimCity pendahulunya Tapi dengan pembatasan wilayah yang lebih kecil ini Justru bikin kita berputar otak Karena harus memanfaatkan ruang dengan semaksimal mungkin Datangnya multiplayer di game ini juga awalnya gue benci Tapi setelah main bareng-bareng sama temen Kelihatan banget funnya Kalian bisa fokus dan memiliki fungsi kota kalian sendiri Mau fokus turisme, fokus energi, fokus pendidikan, fokus judi Ini bisa kalian bangun kota kalian sendiri Di akhir, tiap kota yang dibangun bersama Harus saling mendukung dan saling membantu Expansion DLC-nya juga yang City of Tomorrow Memiliki tambahan mekanik yang cukup banyak Dan membuat game ini jadi lebih fresh Seluruh game mekanik yang detail ada semuanya di SimCity ini Mulai dari mikirin greenbelt, tingkat kemacetan Jarak orang mau jalan itu berapa Perbaikan mass transit, pendapatan masyarakat Pembagian wilayah, klasifikasi pajak Semuanya ini tetap ada sesuai dengan nama besar SimCity Kalau ada satu hal yang SimCity gak pernah salah Ini adalah desain art style yang mereka miliki Game ini tuh memiliki desain bangun-bangunan Yang bagus-bagus banget arsitekturnya Dan kegiatan orang-orangnya pun bisa keterlihat Dengan detail dan persatuan dan peleburan Satu wilayah dengan yang lainnya Juga membuat game ini tuh terlihat cantik banget Kalian bisa dapetkan game ini hanya di Origin Dan sayangnya jarang ada diskon untuk game yang satu ini Game yang selanjutnya ini adalah Tropico 5 Game yang cocok banget buat kalian semua yang pengen jadi pemimpin diktator Dan korup sekorup-korupnya Game ini tuh kembali sama dengan seri-seri Tropico sebelumnya Kalian ditempatkan kembali di pulau ini Alasan gue memilih yang kelima Ya karena ini seri yang terbaru atau yang terakhir rilis Dan yang keenam gue gak tau kapan akan rilis pastinya So Tropico yang 5 ini akan cocok buat kalian yang baru mau memulai untuk main serial ini Bagi kalian yang sudah memainkan seri-seri sebelumnya Ada beberapa hal yang mungkin buat kalian merasa gak worth untuk main ini game Tropico 5 ini mirip dengan city building lainnya pada umumnya Tapi dengan unsur politik dan pemilu yang selalu bisa bikin kalian ubah hasilnya Atau ya kayak diktator kalian bisa selalu menang Uniknya game ini tuh karena kalian disini menjadi pemimpin yang melewati berbagai masa Dari jaman kolonial sampai ke abad 21 Kalian harus mengikuti teknologi Harus mengikuti perkembangan dunia di luar negara kalian Kalian juga harus ngebangun ekonomi yang kuat Supaya memiliki bargaining power Kalian juga bisa mengatur ingin negara kalian menganut sistem ekonomi apa Menganut suatu agama atau tidak dan sebagainya Beberapa fitur dari game sebelumnya memang dihilangkan Tapi bukan berarti Tropico 5 ini menjadi lebih buruk karenanya Tropico 5 ini tetap memberikan gameplay mekanik yang fresh dan tetap terasa original Dari segi sim buildingnya gak banyak yang harus kalian pahami seperti Sim City Game ini tuh lebih ke arah funnya Lebih fun dan lebih simple Bukan ke micromanaging tata kota dan sebagainya Kalian akan menemukan berbagai misi dan objektif di game ini Sebagai bentuk sampingan objektif utama kalian saat main game ini Game sim building yang memiliki sedikit city planning dan micromanaging Tapi membawa mekanisme yang ada di Civilization dan Anno Tapi disimplify agar lebih mudah memainkannya Kita lanjut ke game yang ketiga Game ini berikutnya lumayan baru dibandingkan game-game lainnya yang udah gue sebutkan Yaitu dengan judul Avon Colony Game ini tuh di develop oleh beberapa veteran di industri gaming yang juga dipublish oleh Team17 Game ini tuh cocok banget buat para sci-fi geek yang kayak gue Karena setting dari game ini adalah suatu planet alien yang disebut Avon Prime Kondisi planet ini adalah low oxygen, banyak daerah gurun, tundra, dan perairan Terus ada season system juga Tugas utama kalian yang ngebangun koloni manusia di planet ini dan bertahan hidup Game ini tuh cukup baik dalam membuat atau mendesain planetnya sangat hidup dan terasa alienated Di game ini kalian bisa main selain city building pada umumnya Yaitu fokus building sendiri dengan cara sandbox Yaitu kalian diberikan ada 10 tipe peta yang bisa kalian pilih Atau kalian main dengan campaign mode di game ini Dimana misinya itu rata-rata sangat linear dan paling ada beberapa secondary mission di dalamnya Gameplay mekaniknya ini mirip banget dengan game-game RTS pada umumnya Bahkan bisa dibilang ini campuran city building dengan RTS Karena kalian sangat-sangat ditekankan untuk mengumpulkan resource untuk bertahan hidup Gak cuman dari dampak environment, tapi ada serangan mahluk-mahluk alien seperti cacing raksasa Overall suatu game base building dengan sedikit strategi dalam menjaga koloninya Agar tidak terkena dampak environment dan alien-alien yang lagi muncul Secara graphically speaking, ini salah satu game dengan grafik terbaik dan menggunakan Unreal Engine 4 juga So dibandingkan semua game yang ada di list ini, ini game yang paling berat Dan memang gue sarankan kalau kalian mau main dengan sangat nyaman Kalian memiliki GPU Gaming Midrange lah setidaknya Nah sekarang kita lanjut ke game yang berikutnya Ini sebenarnya gue rada bingung mau dimasukin di list ini atau dibedakan Jadi kalian yang kasih gue masukkan mau di list ini atau terpisah Judulnya ini adalah Park Attack Yap, ini adalah Building Theme Park Kalau kalian mau sim theme park ini dipisah, akan gue buat listnya lagi nanti So kalian pasti udah tau kalau City Skyline itu bisa dikatakan sebagai spiritual successor dari Sim City Series Original sebelum yang 2013 tadi gue sebutkan di list ini di nomor 1 Nah game ini adalah spiritual successor untuk Rollercoaster Tycoon Game yang memang masih early access selama setahun Tapi developernya ini masih rajin menambahkan fitur dan update Kalau kalian mainkan sekarang pun juga mayoritas gamenya sudah nyaman dimainkan dengan hampir tidak ada bug Semua mayoritas fitur juga sudah aman Secara game mekanik sudah flushed out Di game ini kalian tidak perlu lagi pusing dengan mikirin planning sedetail kelas Sim City Game ini jauh lebih simple, lebih fun oriented Dan tujuan kalian lebih kemaksimalkan kreativitas kalian dalam ngebangun suatu theme park atau suatu rollercoaster Jadi gak akan ada banyak isu yang kalian temukan dalam membangun theme park impian kalian Semuanya sudah balance dari segi ekonomi building theme map Kalian tidak perlu ngebuat suatu strategi khusus atau terus-terusan micromanage Selama strategi kalian untuk bikin theme park kalian ini bertahan dan terus bikin para pendatang senang Kalian akan mudah membangun theme park kalian Di game ini gak cuma build up doang yang bisa kalian bangun Kalian juga bisa customize rollercoaster kalian sampai ke bagian-bagian terkecilnya dan sangat detail Kalian juga bisa mengawasi para pengunjung theme park kalian Memahami pergerakan dan lihat apa yang mereka sukai Menurut gue kalau kalian suka RCT yang jadul dan segala mekanismenya Kalian akan suka dengan game satu ini Oh dan game ini tuh juga enteng banget kok Dan di APU aja juga akan berjalan dengan sangat-sangat lancar Now last but not least ini adalah Banished Game yang udah cukup lama rilis yaitu tahun 2014 yang dibuat oleh satu orang Satu orang doang yang ngebuat game ini Game ini tuh memiliki konsep city building game yang mengambil setting di jaman medieval Di game ini kalian menjadi orang-orang yang udah dibanished dari tempat asal kalian Dan sekarang harus memulai membangun kota kalian sendiri Di game ini tuh penuh banget dengan micromanaging Kalian akan harus mengawasi para pekerja kalian Karena di game ini resource paling utama kalian ini adalah ya para worker kalian atau penduduk kalian sendiri Mereka yang harus ngebangun pertanian, harus menambang besi, menebang pohon, reproduksi, dan lain-lainnya Game ini tuh gak seperti city building pada umumnya Karena lebih berat kepada mekanisme survivalnya Lebih tepatnya mekanisme game ini tuh adalah PVE dalam format city building Kalian bisa memulai dari puluhan orang sampai ribuan orang dan terus memperluas koloni atau desa kalian menjadi satu kota Tapi memang akan memakan waktu yang cukup lama untuk bisa mencapai jumlah penduduk ribuan Tapi untuk mencapai sebesar itu, kalian harus dengan tepat mengawasi dan menjaga pertumbuhan kota kalian Kalian juga harus pintar-pintar menjaga keseimbangan sumber daya alam kalian Jangan sampai total habis dan memberikan keseimbangan dengan apa yang bisa kalian berjual belikan Dan dengan membuka trading post Jadi di game ini tidak hanya micromanage, tapi ada sisi makro karena perdagangan tersebut So buat kalian yang pengen main game city building yang memerlukan micromanaging Dan gak memerlukan spesifikasi PC yang tinggi Kalian bisa coba main game ini Ada beberapa hal yang perlu kalian awasi juga di game ini Karena kadang AI-nya ini bermasalah Tapi jarang sekali gue temui isu tersebut di game ini So sekian list city building part 2 dari gue Kalau kalian ingin gue membuat list khusus untuk theme park Nanti akan gue buat follow up kontennya Sekian dulu dari gue Sony And I'll see you guys next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax